Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kementerian Keuangan Berjumpa lagi dengan saya Eri Haryanto Saya adalah Widya Iswara dari Pustiklat Keuangan Umum Sahabat Kementerian Keuangan Kali ini kita akan membahas mengenai Cara menulis artikel opini di media masa Terutama sekali artikel opini yang berkaitan dengan Keekonomi, keuangan dan juga bisnis Sahabat Kementerian Keuangan Kali ini saya sedang berada di Masjid Baitur Rahman Yaitu salah satu ikon dari kota Banda Aceh Masjid ini masjid yang sangat terkenal di Indonesia Kita lihat bagaimana megahnya Masjid Baitur Rahman Sahabat Kementerian Keuangan Sebelum kita bahas lebih jauh Mari kita pahami terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan artikel opini Artikel opini merupakan karungan faktual Yang ditulis secara lengkap Dengan panjang tertentu dan biasanya dibuat untuk dipublikasikan Media yang memublikasikan artikel opini biasanya adalah koran, majalah, atau bisa juga media-media online Tujuan di dalam menulis artikel opini adalah untuk menyampaikan gagasan dan juga fakta Yang dapat meyakinkan, mendidik, sekaligus juga menghibur kepada para pembacanya Karungan artikel opini merupakan karungan non-fiksi Dengan panjang tulisan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari redaksi majalah, koran, atau media online Kemudian kita lanjutkan mengenai ciri-ciri artikel opini Artikel opini biasanya bersifat faktual dan informatif Mengungkapkan informasi yang sebenarnya Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan Kemudian ciri yang lain dari artikel opini yaitu Memiliki opini dan juga analisa dari penulisnya Opini atau analisa dari penulisnya ini biasanya disampaikan berdasarkan data-data yang valid Merupakan hasil penelitian sebelumnya atau bisa juga berdasarkan teori-teori tertentu Kemudian dalam menulis artikel opini biasanya tulisan disajikan secara sistematis Bertujuan agar memudahkan kepada para pembacanya Selain itu artikel opini juga menggunakan bahasa baku Bahasa yang resmi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku Sahabat Kementerian Keuangan ada yang menggambarkan artikel opini dengan sebuah skripsi mini Karena apa? Karena di dalam sebuah artikel opini juga mengandung unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah skripsi Taruhlah misalnya sebuah pendahuluan mengawali sebuah artikel opini Kemudian di dalamnya juga ada teori-teori yang diambil untuk menulis sebuah opini Kemudian di dalamnya berisi tentang permasalahan yang akan dibahas Kemudian selanjutnya dibahas mengenai analisis terhadap permasalahan itu Kemudian dibuat kesimpulan dan juga solusi yang diberikan oleh penulis Sahabat Kementerian Keuangan Selanjutnya marilah kita bahas apa itu perbedaan antara artikel ekonomi, keuangan dan juga bisnis Artikel ekonomi biasanya membahas tentang masalah perekonomian secara umum Tentang masalah perekonomian secara nasional atau secara global Termasuk di dalamnya membahas misalnya mengenai tentang pertumbuhan ekonomi, tentang invasi, tentang kemiskinan Semua ini dikategorikan sebagai artikel yang membahas tentang perekonomian Kemudian apa yang dimaksud dengan artikel ekonomi yang menulis tentang keuangan? Biasanya artikel-artikel opini yang membahas tentang keuangan biasanya berfokus Membahas mengenai keuangan dari sisi moneter dan juga keuangan dari sisi fiskal Keuangan dari sisi moneter biasanya yang menyangkut tentang peredaran uang Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan lain sebagainya Sedangkan dari sisi fiskal biasanya membahas mengenai seputar APBN Dan juga penggunaan dana-dana yang dimiliki oleh pemerintah termasuk di dalamnya Bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan atau meningkatkan pendapatan Kemudian bagaimana cara pemerintah untuk melakukan belanja negara atau pengeluaran yang sebaik-baiknya Dan juga termasuk membahas mengenai pembiayaan yang ditempu oleh pemerintah untuk membiayai defisit negara Kemudian mengenai masalah bisnis biasanya adalah masalah ekonomi yang fokusnya lebih sempit lagi Terkait dengan perekonomian dari sebuah perusahaan atau entitas bisnis Sahabat Kementerian Keuangan setelah kita pahami apa itu pengertian artikel ekonomi, bisnis, dan keuangan Marilah kita pahami apa saja tips-tips di dalam menulis artikel ekonomi keuangan dan bisnis Sahabat Kementerian Keuangan ada beberapa tips di dalam menulis artikel opini ekonomi keuangan maupun bisnis Tips yang pertama yaitu bahwa di dalam menulis artikel opini ekonomi keuangan maupun bisnis Tulisan kita harus mengandung novelty atau kebaruan Novelty atau kebaruan yaitu mengangkat hal-hal yang baru Baik itu dari sisi pemikiran, konsep, teori, ataupun perkembangan yang terbaru Adanya novelty atau kebaruan ini akan menjadi nilai tambah untuk tulisan kita Kemudian hal yang kedua yang menjadi tips di dalam menulis artikel opini yaitu Persoalan yang kita angkat merupakan persoalan-persoalan yang masih aktual Yaitu persoalan yang masih dibicarakan oleh masyarakat secara luas Dengan menulis artikel opini yang masih banyak dibicarakan oleh masyarakat luas Ini juga akan menjadi nilai tambah dari tulisan artikel opini kita Kemudian tips yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam menulis artikel opini Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat menggurui Atau juga kalimat yang sifatnya bertele-tele Di dalam menulis artikel opini Hindari perasaan bahwa kita memiliki kepandaian atau memiliki pengetahuan yang lebih luas Daripada para pembaca Kemudian juga yang perlu kita hindari bahwa Di dalam menjelaskan suatu peristiwa Menjelaskan atau menganalisis suatu permasalahan Di dalam sebuah artikel opini Kita hindari menggunakan bahasa yang bertele-tele Atau penjelasan yang berkepanjangan Dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang diulang Sahabat Kementerian Keuangan Tips selanjutnya di dalam menulis artikel ekonomi keuangan dan bisnis Yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita Opini yang kita tulis hanya merupakan saran saja Kita tidak bisa memaksakan kepada para pembaca Bahwa opini kita adalah opini yang terbaik Sehingga harus diikuti oleh para pembaca Kemudian tips selanjutnya Yaitu tip yang sekelima Yaitu opini yang kita sampaikan Sebaiknya bermanfaat untuk orang lain Opini yang disampaikan memberikan manfaat Untuk perbaikan suatu kondisi Atau tatanan yang tidak ada Kemudian tips yang keenam Atau tips yang terakhir Yaitu yang perlu kita ingat bahwa Kita sebagai penulis opini Kita harus benar-benar menguasai apa yang kita tulis Penulis harus memahami detil pengetahuan dari opini yang ditulis Buat Kementerian Keuangan Demikian tadi pembahasan kita mengenai Menulis artikel ekonomi keuangan dan bisnis Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam video pembelajaran ini Debat bermanfaat untuk kita semuanya Dan meningkatkan semangat kita untuk menulis pengetahuan yang kita miliki Dan kita sebarkan kepada masyarakat Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya